menurut 3 kali berapa sampai not enak money ya itu nanti kan dia langsung aku gak tau sampe not in off money gue waduh betah kok mu kamu gak show trading plan? ada gak ini di syaratanmu? gak ada bang catet snipping dulu banget ya sampai itu aku mau liat nanti terakhirmu disini apa sih tujuan kita belajar semua materi pertradingan OPPO apa? dari seluruh material itu kita bangun jadi trading plan material semua yang kita ketahui tanpa di convert ke trading plan kita hanya akan entry random jadi belajar kita akan dapat material lalu kita compose jadi trading plan nah tentu kita perlu tentu untuk mengeksekusi trading plan ini kita perlu planning juga kita start dari sini beberapa waktu yang lalu ada yang zoom one on one dan dia punya target trading ya seperti excel ini loh oke keliatan logis keliatan kaya achievable target cuman no bukan aku tidak melihat ini sebagai target yang achievable why target target harian itu bukan ini tak jelaskan jika target kita adalah angka dan angka itu ya bisa achieve bisa enggak jika enggak tercapai frustrasi jadi malah bukan ini target harian kita itu bukan ini tapi akan terlihat seperti ini cuman yang lebih realit jadi kalau bisa goal target itu yang bisa kita capai apa yuk tindakan kita kebiasaan kita kita kasih warna hijau eksekusinya enggak saya trading plan ya berarti gagal paham maksudku paham jadi jadi trade kualitas tradingmu bukan diukur dari profitmu dulu nanti itu di awal kualitas tradingmu itu ditentukan oleh kedua hal ini mungkin di awal kita pakai model yang kayak gini hari ke gitu kan contoh model kita 100 dolar nah per hari targetnya 1% pak contoh gitu kan oh berarti hari ke 10 per 100 dolar berarti hari ke 2-3 berarti ini gitu well no enggak target angka target pencapaian itu kalau orang sudah bisa trading bukan ketika belajar trading ketika belajar trading goal kita bukan ini tapi malah yang kayak gini eksekusi trading plan kita contoh goal kita di hari itu apa target kita hari itu apa contoh pagi hari kita scanning dari situ muncul keputusan apa sinyal yang muncul berapa sinyal yang muncul apakah eksekusinya in the end of the day sesuai trading plan jadi goal kita itu ini scanning oke pagi sudah scanning memilih-milih level nah berapa sinyal yang muncul 2 3 atau 0 enggak ada kita enggak bisa melihatnya oke nanti langgal ke 2 3 scanning oke sinyal yang muncul oke lihat di 3 pair sinyal yang muncul eksekusinya eksekusinya kampret nah berarti tanggal 2 3 itu dikatakan gagal jadi goal kita itu di hari itu kita sudah sesuai trading plan enggak eksekusi kita jadi goal itu bukan duit dulu contoh Ronaldo dah dulu di awal ketika dia belajar sepak bola apa goal hariannya lari atau berlatih di area yang spesifik dribblingnya passingnya sampai dia bener-bener profesional baru ketika sudah jadi pemain profesional baru ditarget goal baru ditarget duit di awal jangan ini dulu tapi ini kalau kita eksekusi trading plannya saja ketika belajar kampret kampret yuk yuk jangan berharap profit bisa loh bisa profit loh cuman di akhir kampret punyai lah jurnal ini kita nulis jurnal ini jurnal kegoblokan jadi tanggal 7, 18, 19 ini kita kan kalau bisa before after di screenshot dan kita melakukan kegoblokan kegoblokan yang tidak perlu sebenarnya oke kita scanning kegoblokan orang yang Zumban Ondan ini tak kasih 2 PR utama yang pertama dan terutama dia tak minta jangan fokus di duit dulu dia fokus pada 2 hal scanning PR apa untuk dieksekusi muncul gak lalu eksekusinya di hari itu gimana apakah sesuai gak simple 2 itu jadi tiap hari di akhir hari karena dia intraday tak suruh ngecek apakah paginya sudah di planning lalu eksekusinya sesuai trading plan gak lalu yang kedua di akhir minggu hari Sabtu tak suruh buat jurnal kegoblokan berapa kali dia melanggar trading plan itu tak suruh jurnal di jurnal kalau gak di jurnal kita lupa lagi kesalahan kita aku juga kesalahan kita lupa kita kan mengulangi kesalahan yang sama jadi itu menulis agenda lalu buat jurnal kegoblokan aku gak tahu dia akan melakukan ini atau tidak lalu dia tak suruh buka cara dia trading gimana apakah sesuai gak sama trading plan dia hoho sorry rontok kejam lalu dia menjelaskan teknikal dia cara entrynya gimana sih unik ini lihat market itu pernah ada kebiasaan dan harus pasti apa ya istilahnya yang selalu selalu terulang dari kata-kata dia aku belum bisa nangkep cara spesifik dia seperti apa karena aku nyatet tiap kata-katanya tak catet kasih aku zona spesifik seperti apa karena nanti kedepannya untuk bisa diulang sorry yo elek koyok apa perdosenan yang interview kamu cuman ini penting ini penting be spesifik hanya entry di zona OPPO oke dia puan jangan lembar menjelaskan tak catet OPPO ini lalu dari yang aku dengar cara eksekusimu adalah news yang kedua nunggu retrace kemana SR flip nah dari yang aku tangkep dia punya sekitar 6 kriteria yang harus ada di chart sebelum dia entry lalu aku minta dia untuk buka history tradingnya apakah tiap posisi itu sudah sesuai SOP kamu gak story trading plan ada gak ini di jaratanmu gak ada catet snipping dulu banyak ya sampai itu aku mau lihat anti terakhirmu disini anti terakhir mana anti terakhir entry terakhir ini pasal itu berapa hop 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 stop 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 ini ada news gak ini yang ini yang ini gak ada salah meskipun profit salah ini sesuai yang kamu katakan tadi yang mana kamu jangan bener gak entry aku kasih beri aku entry sesuai 6 SOP tadi cari cari dari berapa entry cari kalau memang gak ada kamu tahu kenapa kamu stuck iya kan iya mas good terus aku mau bilang sekarang